Halo semuanya, balik lagi di Ninja Hiroshi Era Dan di video kali ini, kita akan review salah satu akun di server paling sepuh di game Ninja Hiroshi Era Yaitu dengan nickname Ralap Elroy dari server 1 Sebenernya ini akun dulunya pernah aku review kalau nggak salah teman-teman Dan kita akan coba review akun Ralap Elroy lagi ya guys ya Untuk di jaman sekarang mungkin ya Kita akan coba review Untuk sekilas ini akun VIP-nya bisa aku bilang gede ya, tinggi lah ya VIP 8 itu udah memakan duit lumayan sih, berjuta-juta sih guys ya Terus untuk sisa gold-nya disini sisa 17.000 gold, lebih dikit 17.070 Aku nggak tau, inceran owner-nya ini bakal ngegacah Ninja apa untuk di pasal ke-9 Kemungkinan beliau pengen ada salah satu ninja di pasal ke-9 Atau bahkan beliau pengen nabung terus tuh, nggak tau juga guys ya Kita tunggu aja nanti Levelnya 96, CP totalnya 94.000an Bisa aku bilang di level segini, CP segini itu nggak terlalu tinggi sih guys ya Nanti kita akan coba lihat apa faktor CP-nya beliau itu nggak terlalu tinggi ya Menurutku nggak terlalu tinggi Karena kalau kelihat banyak banget orang-orang yang levelnya itu 90-an Tapi CP-nya udah ratusan ribu coy Gila Tapi CP total nggak begitu ngaruh banget ya guys ya Karena yang kelihatan di top ranking itu CP murni Kita coba dulu CP murninya, Ralap Elroy berapa guys Dan wow, di server 1 Ralap Elroy top 15 ya Top 1-nya si Kyle 62.900, tinggi sih ini Lanjut, Ralap Elroy Sip, 54.973 Oke, mantap Kita akan coba tengok Deploynya aja kali ya Oke, dari timnya deh Untuk timnya Ralap Elroy ini Pakai 3 ninja utama udah UR semua Paling depan ada si Minma Di tengah ada si Itachi Edo Dan paling belakang ada si TCM Ini ketiga line-up-nya beda chakra semua ya Dan ini menurutku cukup oke lah ya Mantap banget Untuk deploy-nya Kita akan coba review deploy-nya guys Ini dia deploy-nya guys Oke Bisa kulihat Jadi disini 2 ninja utama free slot ya Yang ada deploy si Minma Yang 2 belum masuk deploy Entah ninja-nya belum ada Atau emang Ya emang gak pengen pake aja gitu Oke, kita coba lihat Untuk deploy-nya Kita coba hitung Paling atas ada Karma Brother New Father and Son Mantap Ini nambah agility sama attack Tinggi ya 16% Kurama sacrifice Ada attack 16% Gila Hokage N Base on Crosspad Momosiki Severan Impulse Two soul Chakrapil Different destiny Ini udah masuk deploy-nya UR ya Minma sama NKM Ngasih attack Agility 14% Waduh tinggi banget ya Bre Boleh ini kayak gacha nanti ya Step sister Kawaki Himawari Attack agility 9% Oke nice Jadi total deploy yang udah dikumpulin sama si Ralap Elroy Ini ada attack-nya 136% Tinggi ya Attack-nya tinggi banget Seriusan Untuk defense-nya 49% HP-nya Ada 51% Agility-nya 64% Nah mungkin ya perkiraanku ya Karena deploy HP Yang paling ngaruh banyak Nambahin CP Kemungkinan karena deploy-nya Yang cukup kurang di bagian HP-nya Bagi ku sih iya ya Dengan akun seperti ini HP seperti ini menurutku kurang Ini ya mau gimana guys Karena 2 free slot dipakai untuk ninja utama Itu memang susah sih guys ya Apalagi 2 slot ninja UR-nya itu Tergolong ninja bagus gitu Makin bingung lagi gitu Jadi ya udahlah Kita akan coba Ke yang lain Deploy-nya udah cukup menai sih Attack-nya tinggi loh Seriusan Lanjut ke ninjanya Kita akan coba review build ninjanya Seperti apa guys Nah kalau Kita lihat dari ninja-ninjanya Sebenarnya Oke bentar deh Sebelum kita bahas ninjanya Kita ke album-nya dulu deh Album-nya disini Beliau udah dapet 1234567 UR Ya ini udah Mayan banyak sih cuy Sip Untuk triple S-nya Banyak sih ini sih Waduh udah banyak loh ini Triple S-nya udah banyak loh seriusan SS-nya juga Waduh udah banyak sih ini sih Ya Untuk skill gallery-nya seperti ini Baru ada satu skill SS-nya Eh UR-nya sorry Untuk triple S-nya kayak begini Dan SS-nya kayak begini Sip Oke lah Kita coba Lihat untuk build-nya Seperti apa ya guys ya Oke Jadi disini ada Menma Paling atas Menma Uzumaki Plus 3 Max Star UR Oke Gearnya masih pake 3 Triple S Ya ini udah max semua coy Mantep sih ini sih UR-nya ya Oh yang ngomong-ngomong gear Nanti kita akan coba gaca gear sekalian ya guys ya Karena di akun ini Kebetulan udah siap Ngesintesis gear UR Kita akan coba nge-fuse gear UR-nya Terus ngomong-ngomong gear UR Katanya juga Ownernya ya Bang Nopal Ini beliau Nge-gaca 5 kali ya 5 kali gear UR Yang 4 itu max stat semua Ini gila sih Keren banget ya Ini hoki Gaca gear-nya gila nih Boleh lah Kalau ditularin ke akunku Boleh lah ya Gila Baru yang gaca kelima Katanya beliau Itu Gak max ya Jadi 4 kali di awal gaca gear Itu dapet max semua Gile Ini salah satunya nih Dipakein si Menma Ngeri Untuk Menma Build-nya kayak begini Nah ini kenapa Ada Susanus stroke Ya tapi Pilihan owner-nya Gak apa-apa Ini ada Surprise attack ya Emang aku Paling suka skill angin Itu surprise attack ya Salah satunya dia Skill triple S ya Triple S yang bisa keluar 2 kali Surprise attack Kalau UR Mungkin ada moonshield Dan ya Tapi kalau triple S Surprise attack ya Karena dia ngasih heat rate 300% Seriusan Double bomb Pakai CS Summon TB Oke Lanjut ada Itachi Edo Ini juga ada gear triple S Eh Gear UR Sorry Ini belum max refine Tapi secara quality Ini max ya Mantap jiwa Ini udah max Max semua Bre Gile Dan ini untuk Itachi Edo Dia pake Absorb ya Absorb plus skill bawaan Ada Susano Amaterasu Oh Pake reflect dia Itachi Edo nya pake reflect Sip TNTM TNTM lagi TNTM nya dia Oke Satu set triple S Gear Yang aku yakin Udah pada Max Revenge semua Oke Dan ini ada ETP What ETP Kenapa gak pake Skillnya Si Ini Victor aja gitu Mungkin lebih Cocok ya Dari segi cakranya Di luar kita Konteks Terserah Ownernya loh ya Kalo kita ngomong Worth it worth it Secara cakra Sebenernya Skillnya Victor Itu Cakranya Angin tanah Kalo gak salah Itu Dan ini pake 1 CS Plus Double bomb Samanya kosongan Sama kayak Itachi Edo Terus untuk Oke Itachi Edo nya Polosan TTM polosan Minmanya yang udah Plus 3 sendiri Selain itu Polosan Untuk ninja utama loh ya Trainingnya Ini udah di training ya guys ya Minmanya Itachi Edo Belum TTM Udah TTM udah Tinggal Itachi Edo nya Yang belum Oke Selain itu Ada si Madara Udah di build Maxstar juga Ada Byron Plus 5 KDS Plus 3 Boruto Karma Plus 4 Dan yang lain-lain Kalo diliat dari Segi ninja utama Ini gak banyak sih coy Serusan Ini dikit sih menurutku Jadi harus bijak banget Kalo mau pake Ninja cadangan Ya 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 sih Seperti itu Ada si Diamond juga Oke Padahal ini Ninjanya Banyak banget loh Serusan Agak sayang sih Cuman yaudahlah Oke karena ini ngepas Pas jam TB Kita akan coba TB Sekali aja Kita coba TB Sekali aja Biar gak terlalu rugi-rugi Banget lah Abis ini kita ngegaca Akunya Damagenya Sekitar 900 ribu ya 900 ribu 55 9 Ya 900 ribu Intinya itulah Lanjut lagi kita Oh iya aku pengen gaca gear guys Oke kita ke sintesis Oke sip Kita akan gaca gear Semoga dapet yang max quality lagi ya guys ya Please lah Ini Eh bisa gaca 2 kali guys ya Kita bisa gaca 2 kali Iya kita bisa gaca 2 kali Oke let's go lah ya Kita gaca 2 kali Please lah Mau gear dapet Apapun Entah suriken armor Atau apapun itu Boda amat Yang penting max quality Udah itu aja 1 2 3 let's go Oke dapet gear ya guys ya Mantap Eh gear lagi Ah suriken 2 40 please Wah Ampasnya Dibuang ke aku Gak apa Gak apa Kalau onrenya sendiri Mungkin bisa jauh lebih hoki ya guys ya Yang kedua kali nih Yang kedua kali nih Please lah cuy Jangan malu-maluin gitu Bisa armor Bodo amat lah 2 40 Tolong Wah Eh Tadi berapa ya 2 35 sih Aduh Gak max ini sih Tipis banget ya Selisih 5 ya 2 35 Waduh Tapi ya was lah Sorry ya bang Nopal ya Gak dapet max ya Aku pun dapet Yang berapa 220 Kalo gak salah Tapi yaudah Lanjut kita ke Penyimpanan beliau Untuk si akun Run up Elroy ini Ada Nyimpan Sebanyak 16 biji Box ninja Triple S Dan di video kali ini juga Ada special giveaway Yang disponsori langsung Dari Bang Nopal Untuk 3 orang pemenang Bisa mendapatkan MC secara gratis Atau monthly card secara gratis Temen temen Caranya gampang banget Kalian tinggal komen aja Di kolom komentar Dan tebak Ninja apa yang paling banyak keluar Di antara 16 box triple S Ninja yang bakal kugaca Kalian bisa komen di video ini Tulis aja ninjanya apa Dan berapa kali Untuk nama ninjanya Kalian bisa sesuaikan Dengan nama ingamenya Contoh besar kecil nama hurufnya Itu berdasarkan ingame Biar aku nyarinya Enak Gampang Gak susah-susah Kalau kalian ada salah penulisan Atau gimana Yaitu balik lagi ke peraturan guys Peraturannya Sesuaikan Namanya itu Berdasarkan ingamenya Gitu Terus Jangan lupa juga Comment Tulis di komen Itu nickname Atau ID Instagram Atau gak discord kalian Biar lebih enak aja Ngetransfer Rewardnya Lebih gampang Dan lebih dipermudah Itu aja Karena di game kan Minim banget Fitur chatnya Dan gitu aja Dan untuk pengumumannya Bakal ku umumin besok Hari Jumat Itu bakal Jadi Jumat berkah ya guys ya Karena memang Sengaja Kubuat hari Jumat Biar lebih enak juga Ini kalau dilihat-lihat Ada banyak Gold Eh sorry kok gold Kelas triple F Gearbox Ada dua Terus ini ada Kart Berarti Oke bener Kart ninja Ini ada Kelas SS Gearbox Dan masih banyak Yang lain Scroll triple S Ada tiga Yes Bener banget Ini ya Yang Aku katakan Gearnya itu tadi Nah ini ya 36 36 220 Ini yang aku gaca tadi coy Ini bener Ini bener bro bre Emak semua Ancir Hoki memang Ini tangannya Si Ralap Elroy Oke lah Material Oke ini dia Refine nya Sisa 212 Untuk refine UR nya Sisa 78 Ya Ini susah nyarinya coy Jadi ya wes lah Gitu aja Dan Oke Kita akan coba lanjut Ke arena Aku pengen coba Di arena server 1 Ini Wih di ranking 48 Mantap ya Kita coba lock Combat nya Oh ada Dia baru aja Digeser sama Bebek ganteng Oke Kita coba Lihat Bebek ganteng Level 95 Kita akan coba Balas ya Kita akan coba Balas dulu Si bebek ganteng Teman teman Oke lah Oke lah Kita coba Bebek ganteng dulu ya Kita coba Beberapa kali aja Karena ini Kayaknya udah Kelamaan juga ya guys Ingat ya Untuk giveaway nya Komen di video ini ya Jangan sampai Kelupaan Jangan sampai Kelewatan Ada 3 MC Yang menunggu kalian guys Langsung dihantam Duar Mamam gak tuh Langsung dekat TV Spot yang lain Juntah Remplace Oke 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 Sip 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 Jadi tugas kalian Untuk giveaway kali ini Cuman nebak Ninjanya apa aja Sama Dapetnya berapa kali Itu aja Yang Kucara itu Yang paling cepet Nebaknya Dan paling bener Semakin cepet Semakin bener Tanpa Di edit Itu yang Aku tetapkan Sebagai Winner nya guys Jadi Seperti itu Kalau ada di edit Otomatis kudis ya guys Karena itu Salah satu Bentuk Indikasi kecurangan Itu sih Lanjut lagi Masih kalah loh Ternyata guys Kalah Oke Terakhir deh Terakhir Lawan Aceng Gakure dah Yang terakhir Lawan Aceng Gakure Udah Habis ini udah Hamura Otsusuki Gila Orang pada Hoki-hoki Seriusan ya Orang pada Hoki-hoki Brik Seriusan Oke 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 Cerot Wah ini Kalau sampai Menang sih Gile Ini sih GG ini Lawan Aceng Gakure Gila nih Bre Oke Oke Korn Troopers ya Oke Miss Oke Sip Oke Sip Oh ya Mungkin Kalau nantinya Commentnya itu Gak ada yang bener Aku ambil Dengan Tebakan Ninjanya Yang paling bener Intinya gampang sih Nyarinya Ninjanya yang paling bener Kalau gak ada yang bener Kita cari Ninjanya yang paling bener Atau gak Tebakannya yang paling Mendekati lah Intinya Itu gampang aja lah Itu aja Jadi ya Oke lah Mungkin gitu aja Pas 5 kali nih Aku ngechallenge nih Biar gak ini kan Top satunya Siapa sikal kah Oh iya sikal Oke lah Jadi mungkin gitu aja Temen-temen Untuk Videonya Terima kasih Buat Ownernya Bang Nopal Yang udah Ngesponsorin Giveaway kali ini Dan terima kasih juga Buat Bang Nopal Yang udah Mau Direview akunnya Dan udah Mau digacain juga Untuk Gearnya Dan sorry Kalau emang belum Dapet yang Max Quality gitu Dan thank you Juga buat Temen-temen Yang udah Pengen ikutan Giveaway kali ini Atau bahkan Udah nonton Video-videoku Yang lain Terima kasih Semuanya Intinya Terima kasih Begitu aja Kita ketemu lagi Di besok Hari Jumat Semoga Yang dapet MC emang Bener-bener orang Yang membutuhkan Terima kasih buat semuanya See you next video Dan mantap juga Ini kita Skip aja deh Biar Cepet Gitu Oke Bentar Kita cek S dulu